What's up school fans, welcome back to Time Out! Tarik nafas dulu ya, kalau bilang Clippers gue berantakan, amburadul, aur-auran, semuanya lah pokoknya sekarang ini Clippers offense-nya, itu udah kayak offense-nya tim IWL men, bener-bener berantakan banget dan kemarin of course kalah lagi dari Blokinets 0-2 sekarang di eranya James Harden. Of course, untungnya ditemenin sama tim LA Lakers yang juga mainin di obrak-abrik sama Justin Rockets, aduh Lakers lu baik banget sih, mau nemenin Clippers gue kalah. And of course, terakhir kita harus membahas tentang Sixers, ini yang mungkin beda nasibnya dengan yang lain, karena Sixers sekarang ini sedang menjadi tim nomor 1 di Eastern Conference setelah mengalahkan Boston Celtics kemarin ini. Itu adalah untuk NBA, lalu kita of course harus membahas tentang IBL, kemarin ini dunia per IBL-an ramai sekali, gila sosmed meledak sih. Gara-gara Reza Guntara sudah di-announce secara resmi akan pindah ke Pelita Jaya Bakri, jadi itu wajib juga kita akan bahas. And of course, ini baru banget fresh, sebelum gue ngerekam kelas timeout hari ini, Hardianus sudah resmi juga di-announce oleh Dewa United. Waduh, gila, gue akan agak aneh sih ngeliat Hardianus dan juga Reza sih, dua-duanya pake jersi tim baru next season. Jadi, itu adalah topik obik utama kita untuk kelas timeout hari ini, untuk Hardianus malah ntar gue akan freestyle guys. Gue gak ada note sama sekali, karena ini bener baru banget sih sekarang di-announce-nya. So, once again, thank you guys, sudah nonton timeout hari ini, pastikan kalian support dengan nonton secara full, kasih like dan juga komen nanti ini. Oh my god, excited untuk ngomongin basi dengan kalian. So now, let's start our class guys. Kita akan memulai dengan melihat foto Wemby dengan The Goat, yaitu Tom Brady. Nah, ini sebelum debutnya di Madison Square Garden. Gue yang star-studded balls, yang mau lihat Wemby di MSG. Ada Fat Joe, ada Carmelo Anthony, tapi mereka semuanya datang untuk melihat Wemby other perform. First point kemarin di bantai sama New York Knicks, 126-105. Wemby struggling banget nembaknya, 4 dari 14. Dia selesai dengan 14 poin dan 9 ribuan. Tapi kalau itu, untuk standartnya Wemby menurut gue itu di bawah banget sih, di bawah rata-rata banget. Wemby struggle karena memang dijaga oleh Mitchell Robinson. Gila, Mitchell Robinson sebelum tanding, itu udah siapin strategi gimana untuk jaga Wemby. Wah, itu gila keren banget sih. And yeah, he put Wemby in a daycare, dimana pas dijaga sama Mitchell Robinson, Wemby itu nembaknya 0 dari 6. Jadi, tahun ini Mitchell Robinson tuh ada shut down Bill Lopez, Evan Mobley, lalu juga sekarang dia shut down Wemby. He's having a good start though for the New York Knicks. Dan menurut gue, kayaknya bisa jadi early candidate untuk defensive player of the year di NBA season ini. Pengalaman Wemby di MSGC tidak akan terlupakan ya. Pertama, kena 3 poin di depan mukanya sama Jalen Bronson. After that, Jalen Bronson langsung melakukan trademark celebration-nya dia. Dan, of course, diteriakin overrated. Sama 1 MSG. Lo tau lah ya, kalau fansnya New York Knicks ini emang sangat savage banget. And Bronson main top scorer dengan 25 poin, RJ Barrett 24 poin, and Julius Randall. Sekarang ini udah oke banget ini. 23 poin dan 16 rebounds. So, itu dari debutnya Wemby. Sekarang kita akan pindah ke Sixers. Yang look really good setelah RN-nya James Harden. Mereka 2-0 sejak treat James Harden. Dan kemarin ini mereka mengalahkan salah satu rivalnya mereka di Eastern Conference. Yaitu Boston Celtics 106-103. Hampir aja mereka kemarin blunder. Kok-kali udah sempet up 16 poin gitu di 5 menit terakhir. Abis itu dia kena 10-0 run di akhir-akhir. Tapi untungnya 3 poin dari Porzingis. Kemudian ini nggak masuk untuk memaksain overtime. Sixers sekarang ini merupakan tim terbaik. di Eastern Conference dengan rekor 6-1. Semenjak pindah dari dokter ke nurse. Sixers mainnya jauh lebih bagus sih. Apalagi Therese Maxi. Kalian tahu Therese Maxi ini sekarang sudah bermain. Di level elite boleh dibilang. Dia mainnya 25 poin, 9 rebounds, dan 5 assists. And of course MVP Joel Embiid. 27 poin, 10 rebounds, dan 4 block shot. Dari trade-nya si Sixers dan Clippers. Ini lo bisa berasa setelah 2 game. Depth-nya dari Sixers itu berasa masih dalam sih. Apalagi perimeter defense-nya mereka. Ini jauh lebih bagus. Nggak kayak dulu pas jamannya. James Harden dan juga Sheik Milton. Sekarang ada Nicola Batu dan juga Robert Covington. Mereka bisa match up dengan perimeter lawat sih. Main Jason Therese dan Jalen Brown. Itu dua-duanya off night. Jason Therese hanya 16 poin. Sedangkan Jalen Brown 11 poin. Jalen Brown ditahan 11 poin ke main ini. Dan Celtics bener-bener struggling banget. Apalagi 3 poinnya mereka. Main mereka hanya 15 dari 47. Jadi so far, kalau kita lihat kayaknya yang menang trade-nya ini Sixers nih. Kayaknya dari Clippers ya. Dan gue udah lupa, ada satu underrated move juga dari Sixers. Yaitu Kelly Oubre. Kelly Oubre, oh my God. Wave puppy ya. Sebutannya apa? Gila, dia jauh banget sih awal season ini. Dan dia kemarin 14 poin, 8 rebounds. Jadi menurut gue itu underrated signing banget sih. Untuk Sixers. Jadi Bucks and Celtics. Eh, they must watch out. They must watch out for the Sixers sih. Bisa aja Sixers nanti meramaikan untuk Eastern Conference Finals. Sekarang kita akan bahas Los Angeles Clippers kesayangan gue. Yang semakin lawak aja setiap harinya. Lo bisa lihat ini James Harden ngelampar bola. Itu bisa ke meja komentator, men. Gue udah bingung banget gue pas nonton game ini. Gue sampe angkat kepala. Apa, taruh tangan gue di kepala gue. Gue udah kayak bener-bener geleng-geleng. Udah pasrah aja. Karena gue, maksudnya Clippers gue tuh datengin James Harden. Nggak buat boong-boong-boongan seperti itu gitu loh. Dan sekarang ini di eranya Harden kita 0-2. Dan Clippers kemarin kalah lagi dari Brooklyn Nets. 193. Turnovers-nya loh. Turnovers-nya itu, aduh, out-outan banget ini. Clippers gue itu bikin, ataupun juga kasih Brooklyn Nets banyak banget easy point kemarin ini. Masa? Big 4-nya Clippers, Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi. Itu di outscore sama Darren Sharp, Danny Smith Jr. Dan juga Lonnie Walker. 28-24. Gue yang jadi fans aja mau ngomong itu. Malu gue. Asli gue. Masa di kalahin sama Darren Sharp sama Danny Smith Jr. gitu kan? Yang lebih parah. Ini yang sebenernya bukan lebih parah. Ini yang bikin kepala gue sakit. Ya itu Russell Westbrook. 18 kali nembak dalam 31 menit. Sedangkan Harden itu 9 kali nembak doang dalam 36 menit. Russ, what were you thinking, bro? Lo mendingan oper-oper bola aja lah. Gak usah nembak, nembak. Anuh. Russell Westbrook bikin, aduh. Bikin uban gue makin banyak nih. Bentar lagi ini. Russell Westbrook. Dan dia pun juga nembakannya lebih banyak daripada Kawhi Leonard. Kawhi Leonard itu kalau hal-hal yang main cuma 16 doang. Attap-nya. Haduh. Clippers gue dan gue sih. Hati gue juga lagi gak sehat-sehat aja sih yang liat begini. Tapi James Harden. Fansnya Brooklyn juga savage sih. James Harden main lagi free throw. Kalau hal-hal diteriakin lo. Daryl Morey. Daryl Morey. Bisa aja yang ngedekinnya. Tapi Harden kemainnya menurut gue juga masih belum sesuai ekspektasi gue mainnya. 12 poin, 8 rebound, 5 assist, dan 5 turnover. Jadi itu lumayan menyedihkan menurut gue sih untuk statusnya James Harden. I know it's only two games. I know orang-orang pada bilang, Rokko Rocky jangan lebay lah, jangan overreact lah. Baru dua game. Tapi main ini kita kalahnya dari Brooklyn. Itu Brooklyn-nya gak ada Ben Simmons. Yang pinggangnya sakit lagi. Dan juga gak ada Cam Johnson. Dan yang terakhir Cam Thomas itu mengalami cedera. Ankle sprain. Dan dia hanya memain 20 menit aja. Itu jadi kenapa gue... Agak khawatir. Tentang Clippers gue. Bright spotnya mungkin cuma PJ Tucker doang. PJ Tucker kemarin pas main dia bisa menahan sedikit Lonnie Walker. Dan Clippers tuh outscored Nets by 10 points saat ada PJ di lapangan. Mungkin PJ harus main lebih banyak kali. Karena main gue mikir kan, Wih, Terence Man udah comeback nih. Bisa lah bantu Clippers gue. Eng, ing, eng. Ternyata Terence Man pas main scoreless guys. Jadi sama aja yang gak ngebantu juga. Malah main kita semua dibantai sama Lonnie Walker. Kermain Lonnie Walker is in a very good groove sekarang ini untuk Brooklyn Nets. Dia main 21 point. Single handedly. Mengalahkan. Ataupun juga outscored. The whole Clippers bench 21-17. Dan kemainnya Cam Thomas sebelum dia cedera ankle. Dia juga mencetak 14 point. Next, Clippers saya akan ketemu dengan Dallas besok ini. Akan melawan Luka Doncic, Kyrie. Saya tidak yakin bisa menang juga sih. Kayaknya besok Clippers bisa kalah lagi. Makin berat aja ini nasibnya jadi fans Clippers. Tapi untungnya Lakers juga baik sih. Untungnya mereka mau menemani tim tetangga ini. Mau menemani kita kalah. Dan juga diobrak-obrak mereka sama Houston Rockets. Dillon Brooks. Bung Dillon akhirnya kemarin mengalahkan King James. Houston menang 128-94 dari Lakers. This was an embarrassing loss menurut gue untuk Lakers. Kenapa itu? Ntar kita akan bahas. Tapi Dillon Brooks dulu lah. Antics-anticsnya kita kangen kan. Dimana dia ngeliatin semua pemainnya Lakers lagi pemanasan. Pas belum game. Lalu pas lagi game dia juga stare down King James. Itu gak kakulah sih. Asli menurut gue. Tapi Dillon Brooks ini bener lockdown si LeBron. Gue lupa tadi. Kalau LeBron itu cuma 2 dari 6 atau 3 dari 6. Pas Dillon yang jadi primary defender. Jadi sekarang ini dia pegang kata-katanya. Dan dia pegang janjinya. Karena kan satu hari sebelum game dia bilang. I'm gonna lock him up. Nah ternyata beneran. And Dillon 9 poin kemarin ini dia pun juga plus 18 selama ada di lapangan. And Rockets. Hey. 3 game terakhir ini menang dengan blowout. Dan mereka rekornya 4-3. Sekarang ini lebih bagus daripada Lakers guys. 3-5 Lakers. Dan ini pertama kalinya si Rockets itu ada di atas 500 rekornya. Sejak ataupun juga setelah seribu lima hari. Hampir 3 tahun ya itu ya berarti ya. Tapi Jalen Green sih main. Jalen Green man. He has been amazing juga. This season. Dia main 28 poin. 7 ribang. Ngalan Lakers. He owns. He owns Austin Reeves. Di mana dia ada nge-drive di depannya Austin Reeves. Lalu dia turn around jumper. Very tough move. And then ada juga yang dia nge-steal. Austin Reeves. Dan lalu dapet break away slam. Tapi ini ada satu yang move-nya. Very sick man. Dia ini kayak melayang gitu layup tangan kiri sih. Jalen was cooking the Lakers though yesterday. And tidak ada AD. AD sakit pinggang juga. Jadi absent. Jadi big man-big man-nya Rockets ini having a field day. Yang lainnya. Upper and Schengen. 19 poin. 7 rebound. Tapi. Rebound. Reboundnya Lakers itu didestroyed. Out rebound by the Rockets. 57-34. Lalu juga Rockets mencetak. 68 ya kalau nggak salah. 68 poin inside the pain area. Jadi bener-bener no interior defense at all. And nggak ada AD. Christian Wood dapat kesempatan. Jadi starter kemarin nih. You know what? He went bonkers guys. Dia jadi starter. 22 menit. 0 poin. Si Si Wood. Gila sih ini. Orang masih bercanda sih. Lo dapet opportunity. Untuk bisa show off your skills. Lo main 22 menit. 0 poin. Really though Christian Wood. Really? Ini mungkin yang penderitaan dirasakan sama fans Dallas kali ya. Last year. Tumari Hachimura menurut gue. Bright spot main ini untuk Lakers. Baru comeback. Dari personal reasons ya kayaknya ya. 24 poin. Energinya bagus banget. He was rolling. He was cutting. Jadi kemarin ini he was very active. Dan dia doang menurut gue bright spotnya untuk Lakers. D'Angelo Russell main 22 poin. King James 18 poin. Lakers juga masih winless on the road. Keklipers gue. Besok mereka akan ketemu Phoenix Suns. Jadi good luck ya untuk fans Lakers yang mungkin kalian bisa menang. Hari ini gue cuma bahas satu game aja. Ada yang gue pengen bahas yaitu Indiana Pacers. Yang hari ini mengalahkan Milwaukee Bucks at home. Dengan 126-124. Gila man Yanis. Udah kerja keras. Udah gendong. 54 poin. 12 ribam. Free thrownya juga bagus banget hari ini. Tapi tidak cukup untuk bawa tim yang menang. Sadis sih. Temen-temennya pada kemana nih. Tapi Yanis juga tadi salahnya ada 2 kali turnover sih di crucial time. Di sisa 1 menit. Dan juga di sisa 30 detik. Di game tadi. Mereka tidak punya opsi untuk diselamatkan oleh Damien Lillard. Kita tahu Damien Lillard ini udah menyelamatkan mereka 3 kali kayaknya season ini. Tapi hari ini Damien out of the game. Gak bermain sama sekali. Karena memang ada cedera di betisnya. Di 5 menit terakhir juga semua untuk pemain Indiana pada step up semua. Mereka outscore Bucks 18-7. Terakhir ada 3 poin. 3 poin dari tadi Saliburton. Kalo gak salah di depannya Cameron Payne. Dari Pacers hadirnya 6 pemain yang double figures. Offense-nya sangat rata sekali. Tyrese 29 poin. 10 assist. Benedict Metrin. Tumben-tumbennya dia. 26 poin. And 11 ribam. Pacers diam-diam. Juga rekornya 6-3 loh di Eastern Conference. So that is not bad at all. So itu dari NBA. Sekarang kita akan pindah ke IBL. Sosmet Ideal kemarin ini meledak guys. Dan juga rame banget setelah Reza Guntara secara resmi. Dia announce. Sudah pindah ke Pelita Jaya Bakri. Gila gue main pas liat announcement ya. Gue buka postingan Haturnuun ya. Di Prawira. Itu gila men. Udah ribuan men. Commentnya baru 4 jam. Dan ini gue seneng banget liat ini. Karena ini menunjukkan antusias. Dan juga orang-orang pada pengen komentar. Dan juga menunjukkan reaksinya mereka. Dengan perpindahannya Reza ini ke Pelita Jaya. This is really good. This is really good. Untuk industri-nya basket ini. Keliatannya makin banyak orang yang interest. Dengan basket Indonesia. Jadi semoga aja engagement-nya juga keramaian ini. Bisa terus meningkat guys. Biar yang nonton timeout juga makin rame ya. Amin. Tapi of course Reza Guntara bikin panas sosmed kemarin. Ini kita tau. Coach David Singleton pun juga chip in. Juga memberikan reaksi sedikit. Dikit kemarin ini. Tentang kepindahannya Reza. Tapi gue kemarin juga ada post di Twitter gue. Dan juga Instagram. Bahwa. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita tau. Ini pasti cerita. Ada dua sisi. Dan juga pasti semua ingin yang terbaik. Untuk dirinya mereka masing-masing. Jadi. At the end of the day. This is a business. Kita harus bisa menerima. Dan juga kita harus bisa respect. Dengan keputusannya Reza Guntara. Untuk pindah ke Pelita Jaya. And I know. This is not an easy. This is not an easy decision. Reza mikirin ini mateng-mateng. Dia dua bulan loh. Dua bulan dia mikirin ini. Sempet curhat juga ke gue. Jadi gue juga ngikutin prosesnya. Tentang. Tentang. Ini. Tentang keputusannya Reza ini. Jadi. It's not an easy decision. Apalagi kita tau ini adalah hometown. Home team. Yang sudah dia bela. Sejak tahun 2017. Tapi gue. Wajar banget. Tentang kekecewaan. Dari para fansnya Prawira. Gue juga kan support Prawira ya. Jujur aja gue juga support Prawira. Of course. Kehilangan Reza ini. Rugi banget lah. Apalagi tahun lalu dia baru aja having a big year kan. Defensive play of the year. MVP finals. Lalu juga berjuara sama Prawira setelah 25 tahun. He was the key component sih. Untuk Prawira bisa juara last season itu. Jadi kenapa. Para fans mempertanyakan. Apa yang sedang dilakukan oleh manajemen Prawira. Karena kehilangan dua MVP. Boleh dibilang dalam offseason yang sama. Dan itu. It's not easy guys. It's not easy to bounce back from that. I'm telling you. Karena ini adalah dua pemain yang pilar banget. Dan juga dua pemain yang masih di masa emasnya sih. Jadi gue wajar banget. Dan juga ngerti banget tentang kekecewaannya para fans Prawira. Gue pun juga. Sebenernya berharap banget. Dari deep down in my heart. Gue berharap banget Reza untuk stay kemarin ini. Karena I think. Prawira udah mulai menemukan franchise playersnya mereka. Di Yuda dan di Reza menurut gue. Dua pemain ini. Klopp banget. Dan gue tadi mikirnya. Mereka bisa mulai. Ataupun juga start a dynasty man. Gue percaya mereka bisa menang dua atau empat. Championship lagi bareng sih. Kalau mereka main bareng jadi. Tapi itu sekarang. Sudah tidak bisa diharapkan lagi. Karena Reza sudah pindah ke Pelita Jaya. Oke. Gue harap cuma penasaran sih. Reza kalau balik ke Citra Arena nanti. Pas pakai jersi PJ. Itu gue penasaran tuh. Receptionnya gimana tuh. Apakah akan ditepuk tangan. Dikasih applause yang hangat. Standing ovation. Atau akan dibu yang kenceng. Itu dia tuh yang gue penasaran. Semoga bisa hadir tuh. Di game pertamanya Reza. Nanti gue citra ya. Gue udah nunggu-nunggu tuh. Tapi kalau feeling gue. Kayaknya akan dibu. Cukup kenceng nanti ini. Tapi oke. Sekarang kita akan ngomongin tentang Pelita Jaya. Pelita Jaya ini. Off season ini. Sangat aktif banget. Dan mereka udah tau tuh. Kelemahannya mereka apa. Menurut gue. Karena kelemahannya mereka. Mungkin di final tahun lalu. Adalah posisi big man. Terutama posisi power forward. They did not have. A solid power forward last season. Tapi. Dengan hadir Reza. Itu semua sekarang berubah. Dan. Tertutup kelemahan tersebut. Of course. Mereka juga udah belanja. Anto. Ada juga Nixon. Jadi. Mereka very deep. Kita gak boleh lupa. Masih ada Vincent. Lalu juga nanti akan ada asing big man juga. Yang akan mengisi pos tersebut. Jadi. Karena ini. Pilihannya. Opsinya untuk Pelita Jaya. Banyak sekali sih. And of course. Gue expect Reza Guntara. Untuk jadi starter. Nanti ini di Pelita Jaya. Menemani Prastawa. Arigi. Satu asing yang akan menjadi wing. Dan juga satu asing. Akan menjadi big man nanti ini. Dan mereka masih ada. Brandon Juwaro. Yang kabarnya akan main juga. Next scene. Next year. Lalu juga ada Agassi masih. Ada Yesaya. Dede. Aldi. Dan gue gak tau. Mereka kayaknya masih punya pemain. Banyak lagi. Itu gue rasa. PJ kalau dibikin dua tim. Bisa guys. Bisa compete. Dua-duanya bisa sampai playoff. Gue yakin tuh. Jadi. Mereka emang sedip itu. Dan gue. Tapi ada concern sedikit. Gue akan voice my concern. Of course. Dengan tim sedip ini. Kita gak tau. Rotasi menitik Coach Georgia. Gimana. Tapi gue harapkan. Pemain seperti Yesaya. Aldi. Dan juga Dede. Itu akan tetap mendapatkan menit. Yang cukup konsisten. Mungkin menitnya sekitar. 15-20 menit per game. Karena mereka ini dalam. Mereka dalam. Tahap. Dalam tahap. Dimana ini mereka penting banget. Untuk mendapat banyak menit. Banyak repetition. Banyak experience. Karena mereka ini. Mau disiapkan untuk tim nasional senior. Kedepannya kan. Jadi. Jangan sampai mereka hanya main 5 menit. Ataupun juga pakai polo. Itu akan sangat merugikan sekali. Untuk development mereka. Dan juga untuk tim nasional kita. Jadi. Itu sih yang gue concern aja sih. Tentang. PJ. Timnya sangat deep banget sih. Tapi. Gue yakin. Dengan hadirnya Reza. Ini akan sangat membantu banget. Untuk PJ. Akan memper. Besar. Chance nya PJ. Menjadi juara tahun depan. Kita tau. Mereka udah. Penasaran banget ya. Tiga kali gak masalah ya. Mereka udah tiga kali kayak gagal. Di final IBL. Jadi mereka gak mau gagal lagi next year. Jadi. Reza ini adalah pilihan tepat. Menurut gue. Karena Reza ini ngerti banget. Untuk menjalankan role nya. Dia bukanlah pemain yang butuh bola. Dia bukanlah pemain yang. Ball dominant. Bukan yang harus nyata point. Banyak. Enggak. Ini defensive player of the year. Dia siap nge-block. Dia siap defense. Dia siap rebound. Jadi inilah pemain yang memang dibutuhkan. Untuk bisa mengisi role tersebut. Karena kalau pointer kan. Lo tau gak kalau itu ada Agassi. Ada Pras. Ada Rigi. Ya saya. Ada asing nanti dua. Itu kan bagian point lah. Mereka memang butuh. Seseorang yang bisa fokus banget. Untuk defense. Dan juga untuk rebound. Jadi. They got a big piece. They got a big piece. With Reza. Tapi emang itu. Tidak akan menggaransi. Pelita Jaya untuk menjadi juara. Karena memang. Kita tau. Asingnya akan ada dua di lapangan. Jadi itu akan sangat berpengaruh juga. Untuk chance nya. Team-team sih. Tahun depan. Tapi so far menurut gue. PJ ini semakin kuat. Apalagi nanti kalau memang. Brandon Jualo juga bisa bermain. Bersama mereka. So. Sekarang kita akan pindah ke. Prawira Harumbandu. Semua. Kembali ini gue udah sempet texting juga. Ke Coach Dave. Bilang bahwa. Oh gue excited banget. Untuk melihat pemain-pemain mudanya. Prawira. Dengan ada Lobu. Kelvin. Timo. Menurut gue. Development. Dari tiga pemain itu. Akan menjadi. Kunci. Keberhasilan. Prawira. Next year. Dan dia juga. Very excited. Coach Dave. Very excited banget. For the new look team. Dia juga udah semangat banget. Untuk latihan. Dan juga untuk sparring. Semoga dua minggu lagi. Kalau dia ke Jakarta. Pas gue ada di sini ya. Karena gue rencananya. Sekarang mau ke Banjarmasin. Jadi semoga. Nggak pas gue ke Banjarmasin. Pas mereka datang sparring di Jakarta. Gue belum pernah ke Banjarmasin sih. But I'm very excited. Ncobain kota baru. But back again. To Prawira Harum Bandung. Tentang aja guys. Masih ada dua pemain yang belum di announce. Sama Prawira. Gue belum bisa ngomong di sini. Secara langsung. Tapi. I think everybody should get excited. Gue main banyak orang yang bilang. Kenapa sih Koro Ki bilang. Prawira itu no pressure. Of course. Obviously. Mereka. Kehilangan dua MVP. And mereka nggak bikin move yang besar. Untuk bisa menutup. MVP-MVP ini. Jadi menurut gue. Orang nggak ada ekspektasi. Untuk mereka bisa back to back. Nggak ada tuh. Ekspektasi. Oh ya Prawira akan bisa juara. Nggak ada. Jadi itu kenapa menurut gue. No pressure. Dan juga pemain-pemain ini. Bisa akan enjoy. Main bareng. Grow bareng. Ini semua seumuran kebanyakan. Jadi. It's gonna be fun. Kalau gue sih paling fun. Pengen liat. Franchise player baru. Yaitu. Firdan Guntara. Sekarang dengan ilangnya Reza. Pasti Firdan harus bisa step up. Harus bisa step up. Harus bisa jadi. Leader juga. Dan ini memberikan gue. Vibe ITHB 2019. Kita tahu. Dulu Firdan sama Yuda adalah. Dua pemain utama. Untuk ITHB bisa mengalahkan UPH. Dan ini gue bisa melihat bahwa. Firdan dan Yuda bisa. Mengambil. Role itu lagi. Untuk bisa membawa. Prawira. Masuk ke final. Ataupun jadi juara sih. Gue excited banget. I'm very excited to see that. Semoga. Firdan jadi. The Indonesian Donchish. For real. Itu adalah harapan gue. And gue. Manifest. Buat Yuda. Gue manifest buat Yuda. Gue pengen Yuda. Jadi. MVP. Next. Year. Itu adalah manifesting gue. And. Yeah man. Menurut gue. Mereka masih deep man. Mereka masih ada Hans Abraham. Masih ada Pandu. Pandu will play a bigger role. Hans akan jadi shooter utama juga nantinya. Dan. Ada Kelvin Lobu. Dan. Ada beberapa pemain yang gue belum sebutin. Ada Timo juga. Gue harapin Timo. Developmentnya dia adalah. Untuk bisa jadi salah satu defender terbaik nanti. Di Prawira Harum Bandung. Jadi. I'm very excited. Gue gak sabar untuk melihat. The new look Prawira Harum Bandung. I think. Setelah masih ada Coach David Singleton. Itu kuncinya tuh. Setelah masih ada dia. I think Prawira should be okay. Apalagi nanti kalau dia bisa mendapatkan. Dua pemain. Asing. Ataupun juga tiga pemain asing. Yang bisa kompak. Hama lokal. Bisa blend in. Dan juga jago. Kayak last season. Mereka punya import. Dua import terbaik menurut gue. Di IBL. Jadi kalau. Memang. Coach David Singleton. Masih punya ilmu-ilmu. Yang dia bisa keluarkan. Untuk mendapatkan import yang bagus. I think Prawira gonna be a fun team to watch. Ini gonna be so exciting. Because mereka muda. Mereka no pressure. And they gonna be entertaining us. The whole season. Itu. Adalah. Pendapat gue tentang Prawira. Dan ya. Sekarang ini kita masih belum tau. IBL kapan. Tapi I'm very excited. For the new IBL season. Semoga Januari bisa mulai. Sekarang ini sudah ada beberapa rumor. Juga tentang pemain asing. Jadi kalau kalian ingin updated. Tentang rumor pemain asing yang terkini. Kalian bisa support channel ini. Dan juga join jadi member. Kalian nanti bisa masuk ke discord. Setelah join jadi member. Sekarang ini ada leveling baru. Namanya Rocky Padila 2425. Ini untuk support channel ini. Di tahun 2024. Dan juga 2025. Semoga channel ini bisa bertahan. Praying. Semoga bisa bertahan 2 tahun lagi. Amin. Jadi. Ya. Mohon supportnya. Dan juga mohon doanya. Semoga. Ya. Baik yang support. Dan juga baik yang masuk ke discord. Dan juga of course channel ini. Bisa terus membagikan berita tentang basket. Dan ya. Hope to see everybody on discord. Nah. Sebelum kita. Itu. Gue ada satu lagi kan. Beritanya. Yaitu. Hardianus. Hardianus. Akhirnya resmi pindah ke Dewa United. Waktu itu videonya sempet bocor. Di vlog. Sepak bolanya Dewa United. Jadi kita waktu itu udah sempet ramai juga. Di grup discord tentang ini. Hardianus. Gue agak shock juga sih. Dia akhirnya pindah. Tapi emang gue tau kontraknya dia sudah habis. Dan sekarang dia akan satu tim. Dengan adiknya. Yaitu Luki Abdi. Of course. My reaction adalah. Ini gimana. Management-nya. Management-nya. Dewa United. Karena sekarang ini point guard-nya. Of course. Ada Yodisi. Ada Samuel Devin. Luki Abdi. Lalu juga ada Hardianus. Ada empat point guard. Yang memiliki kemampuan. Bagus-bagus semua. Jadi gue penasaran. Apakah ini adalah. Move terakhir dari Dewa United. Ataupun mereka masih ada move lagi. Tapi. Of course. Mereka adalah pemain. Apa. Tim yang paling aktif. Tim yang paling aktif. Untuk mendapatkan pemain-pemain baru. Di off season ini. I'm very curious. Untuk melihat. Bagaimana Coach Pablo Favrella ini. Bisa meramu bintang-bintang. Basket ini. Untuk bisa bermain bareng. Dan juga. Kemistrinya bisa oke. Karena. Lo tau ini akan susah. Biasanya kita tau lah. Ego-ego itu akan susah diturunkan. Karena ini. Pemain-pemain. Kelas tim nasional. Dan juga bintang semua. Jadi tugasnya Coach Pablo. Ini sangat berat sekali. But obviously. Punya Hardianus ini. Enak banget. Untuk Dewa United. Karena dia udah pengalaman. Dia IBL champion. Dia cup. Dulu juga pernah jadi point guard. Timnas. So. Mereka punya pemain yang bisa ngatur tempo. Dan juga berpengalaman sih. Itu adalah advantage. Utama untuk Dewa United. Memang. Mereka juga. Pengen address. Concern itu ya. Tahun lalu juga. Gue ngobrol sama Wijin. Wijin itu paling concern. Tentang point guard. Mereka. Karena dulu. Dari dulu. Mereka gak punya point guard. Yang stabil. Ataupun yang memang punya kemampuan. Seperti Hardianus ini sih. Jadi. Man. Amazing line up. So. Untuk Dewa United. Gue gak tau siapa yang akan start. Tapi. Kalo gue liat sekarang ini. Harusnya sih Hardianus. Mungkin Rio main di posisi 2. Nah. Kaleb. Posisi 4. Maybe. Lalu. Mereka akan ambil asing di posisi 3. Dan posisi 5. Tapi gue piung. Patricknya gimana itu nanti. Karena. Coach Pablo ini. Kalo gue denger-engerin. Dia cinta banget sama Patrick sih. Nama Patrick Niko. He love his game. Jadi. Gue juga expect. Patrick. Akan jadi starter sih. Nah. Ini dia yang gue penasaran sih. Ini adalah teka-teki. Dewa. Yang kita harus tunggu. Di sini. Siapa yang akan jadi starter. Tapi. Of course. Mereka akan meramaikan sih. Untuk. Siapa yang bisa masuk ke. IBL Finals nanti ini. Karena. Timnya mereka. Bener. Stack banget. Stack banget men. Dari. 1. Ampe 15. Semuanya bisa bermain sih. Sekarang. Untuk si. Dewa. Kita gak boleh lupa. Pace. Brian. Gue juga excited banget. Untuk melihat developmentnya dia. Christian Lim. Kayaknya juga sudah mendapatkan percayaan. Banyak banget. Dari Coach Pablo Favella. And. Ada Gregori. Ada Samuel Devin. Ada Riodisi. Ada. Verdian. Ada. Wah siapa lagi. Gue mau coba. Katon. Gue gak boleh lupa nih. Gue lagi coba. Saat gue lagi nonton vlognya Dewa nih. Shout out to Addis though. For Dewa United. But yeah. Hardy man. Gue. Amarnya aja gue gak anewal sih. Nenek mereka dengan tim. Jersey team baru sih. We'll see though. Apakah ini udah akhir. Dari transfer-transfer besar. Dari IBL atau tidak. Kita tunggu aja. Kita. Gue penasaran sih. Apakah ada big player lagi yang akan move. Atau tidak nanti ini. So. Dan kalau ada. Kita kasihkan reaksi lagi di timeout. So. Itu aja sih. Untuk timeoutnya hari ini. Thank you so much guys. For listening to me. Thank you so much. Yang sudah nonton secara full hari ini. Please guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And. Jangan lupa untuk support video gue. Main gue ngeliput anak-anak SMP. Jubilee melawan Karnisius. Itu keren banget guys. Canggih-canggih semua mainnya. Kalian gak akan rugi. Jadi support. The next generation of Indonesian basketball. And once again. Thank you so much guys. For watching today. Have a great great weekend. Have a great Friday night. Enjoy. And I will see you guys again. Very soon. Peace out. Oh. Lupa prediksi. Hampir gue lupa prediksi. Oh my god. Prediksi. Besok ada 9 games. In-season tournament. Oh my god. I'm so excited. Buat in-season tournament besok ini. Biasalah. Pain lihat lapangan-lapangan. Ingin sakit mata. Baik Saito. Yang menarik. Of course. Besok Clippers gue akan melawan Dallas. Gak boleh miss. Besok harus nonton. Pengen lihat apakah Clippers gue bisa menang atau tidak. Tapi kelihatan nih. Besok kayak Dallas. Yang akan mengambil game tersebut. And ada Lakers and Phoenix juga. Yang akan seru besok ini. Tapi kayaknya kelihatan juga Phoenix. Akan menang. Kayaknya dua tim ini besok. LA akan hancur lagi. So itulah. Pilihan gue. Can I wait till tomorrow. Good luck everybody. Hampir ya. Gue lupa prediksi. Kau gak ngulang lagi. Soalnya ini one take. But once again. Thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Bye-bye. 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 Bye-bye.